Wah, kepopulerannya bakal kalahkan sang kakek. Jan Etes diramal, pada umur 50-an bakal duduki posisi ini. Siapa yang tak kenal dengan sosok Jan Etes Srinarendra? Seperti yang diketahui, Jan Etes Srinarendra merupakan putra pertama dari Gibran Raka Bumingraka dan Selfie Ananda. Cucu pertama Presiden Jokowi itu memang memiliki magnet tersendiri sejak diperkenalkan ke publik. Bagaimana tidak, kemunculan Jan Etes di berbagai momen selalu sukses mencuri perhatian publik. Putra pertama Gibran dan Selfie ini lahir pada 10 Maret 2016 di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah, Surakarta melalui operasi cesar dengan berat 3,09 gram dan panjang 48,5 cm. Nama Jan Etes sendiri memiliki makna yang unik. Etes dalam bahasa Jawa memiliki arti cekatan. Sementara Srinarendra memiliki arti pemimpin yang baik. Jika digabungkan, maka nama Jan Etes memiliki makna seorang pemimpin yang baik dan cekatan. Ya diketahui, nama Jan Etes merupakan gabungan dari ide Presiden Jokowi sendiri dan Gibran. Kini, cucu pertama Presiden tersebut sudah tumbuh menjadi bocah yang aktif. Segala tingkah lakunya yang tersorot kamera selalu berhasil mencuri perhatian. Bahkan, kepopuleran Jan Etes mampu mengalahkan kepopuleran kakeknya sendiri, yaitu Presiden Jokowi Dodo. Melihat hal ini, rupanya jauh saat Jan Etes baru lahir, ada seorang pakar Feng Shui yang sempat menerawang kehidupan cucu pertama Presiden Jokowi ini. Dilansir dari tribunews.com, seorang ahli Feng Shui bernama Xiang Yi secara khusus membaca struktur tanggal lahir dari putra pertama Gibran dan Salfi Ananda ini. Xiang Yi adalah seorang master Feng Shui terkemuka di Indonesia. Ketajaman dan akurasi analisis menjadi ciri khasnya sulit ditandingi. Ia lebih mengedepankan logika berpikir dan menepis mitos. Ia diungkapkan Xiang Yi, Jan Etes yang lahir pada 16 Maret 2016 lahir di tahun monyet dengan pilar dari kelinci logam. Di mana pada pilar tahun yang mewakili kakeknya, yaitu Presiden Jokowi, terdapat sebuah api besar pembawa informasi seorang pejabat. Dan monyet di bawahnya adalah publik. Jadi kakeknya seorang pejabat publik. Api besar mengakar pada jam lahir atau ular. Tahun kelahiran Jan Etes adalah pilar paling besar. Dan jam kelahiran Jan Etes adalah pilar paling kecil. Jadi kakeknya merupakan orang yang luar biasa karena menguasai dari hal yang paling besar hingga pada akar-akarnya. Untuk hal yang paling kecil, dari orang besar hingga rakyat jelata. Jadi jelas kakeknya memang seorang Presiden. Pilar bulan menginformasikan bapaknya seorang rakyat biasa atau kelinci ciong ayam yang berhubungan dengan masakan atau ular, menjajakan makanan atau minuman, atau ayah pengusaha catering. Menurut Xiang Yi, Jan Etes sendiri memiliki elemen logam kecil. Sang bayi, elemen dirinya logam kecil menandakan bahwa akan bersifat tenang beribawa. Menurut akurasinya, pada usia lima puluhan, Jan Etes diprediksi akan menjadi seorang penjabat penting di negara. Sementara komposisi dan periode perjalanan hidupnya cukup ideal, menjanjikan masa depan yang baik. Wah, bener gak ya? Kita tunggu saja Sobat Grid ketika Jan Etes berusia lima puluh tahun. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari Grid.